film dimulai di pagi hari yang cerah tahun 1976 tampak seorang pria dengan keterbelakangan mental sedang menelusuri jalanan dengan membawa troli barang yang berisi barang rongsokan pria ini bernama James Robert Kennedy dengan tidak memperhatikan jalan ia hampir saja tertabrak mobil disitu ia juga melihat sebuah tim football Yellow Jacket dari sekolah Hana sedang berlatih ini dilatih oleh pelatih yang bernama Harold Jones dan asisten pelatih yang bernama Honeycutt saat latihan pelatih Jones melihat seorang anggota timnya yang tidak fokus berlatih karena hal itu pelatih Jones menyuruh asistennya untuk memberikan latihan yang lebih keras sebagai bentuk hukuman sambil berjalan pulang James masih memperhatikan tim tersebut ia segera sadar dan mempercepat jalannya karena pelatih Jones juga memperhatikannya malam harinya pelatih Jones sedang merancang taktik bermain futbol sambil ditemani istrinya yang bernama Linda pagi harinya tim football Yellow Jackets melakukan latihan rutinnya seperti biasa James juga memperhatikan mereka latihan disitu James melihat bola futbol anggota tim football yang bernama Jonny meminta tolong pada James untuk memberikan bola tersebut padanya tapi James tidak memberikan pada Jonny ia malam membawanya pulang hal ini juga diketahui oleh pelatih Jones malam harinya di rumah pelatih Jones mendapati anaknya yang bernama Mary Helen pulang terlambat setelah selesai latihan pati Jones dan asisten Handicard berniat untuk pulang sebelum menaiki mobil ia melihat troli yang biasa dibawa oleh James tapi ia tidak melihat James disitu ia melihat anggotanya sedang melempari sebuah gedung dengan bola futbol merasa curiga ia pun menghampiri dan menghentikan apa yang dilakukan anggotanya ia juga menanyai anggotanya apa yang sedang terjadi namun mereka tak berani menjawab tiba-tiba terdengar suara dari dalam gudang kemudian pelatih Jones membuka pintu disitu ia melihat James sedang menangis karena ketakutan dengan tangan dan kaki terikat pelatih Jones langsung melepaskan ikatan di tangan dan kaki James kemudian James buru-buru keluar dari gudang tersebut setelah James pergi pelatih Jones mengatakan akan menghukum mereka di latihan selanjutnya pagi hari setelah cakap-cakap dengan kepala sekolah yang bernama Daniels pelatih Jones melihat James ia kemudian menghampirinya saat pelatih Jones datang James memberikan bola futbol yang diambilnya tapi pelatih Jones menolaknya pelatih Jones meminta maaf pada James atas kejadian kemarin ia juga menyuruh James datang saat latihan besok singkat cerita di lapangan setelah selesai latihan pelatih Jones mulai menghukum anggota tim yang telah menyiksa James kemarin mereka disuruh berlari di setengah lapangan sesuai keinginan pelatih Jones disitu juga ada James yang melihatnya besoknya di hari pertandingan tim Yellow Jacket bertindak sebagai tuan rumah sebelum pertandingan pelatih Jones memberikan kata-kata motivasi untuk timnya kira-kira seperti ini kalian dengar suara gemuruh di luar bayangkan dan suaranya seperti apa jika kita memenangkan pertandingan ini aku ingin kalian membayangkan itu kita harus berusaha agar kita bisa mengalahkan mereka kita harus pintar dan bermain dengan hati kita akan memenangkan pertandingan ini pertandingan pun dimulai akhir pertandingan tim Yellow Jacket keluar sebagai pemenang disitu juga ada James yang melihat pertandingan dari luar pagar setelah selesai bertanding pelatih Jones dan asistennya Hanikat menemui teman-temannya yang sudah berkumpul di base game Hai salah satu temannya yang bernama Frank bertanya pada pelatih Jones mengenai taktik untuk pertandingan selanjutnya tapi pelatih Jones tidak memberitahunya dengan alasan jika diberitahu duluan kita tidak akan ada bahan yang akan dibicarakan Hai setelah pertandingan itu pelatih Jones masih memberikan latihan yang keras pada timnya Hai di situ pelatih Jones melihat James kemudian ia menyuruh Hanikat untuk memberikan minuman pada James ya you know we 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 hai 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 selesai latihan Pati Jones menghampiri James yang masih di luar lapangan kemudian James mengembalikan botol minumannya plati Jones menanyakan namanya pada James namun James tidak menjawab kemudian plati Jones menyuruh James untuk masuk karena ia ada membeli beberapa hamburger Hai di kantor pati Jones James sibuk menyetel saluran radio ia sangat suka dengan radio Hai kemudian dan Hanikat datang membawa hamburger dan minuman tiba-tiba James menyebut nama radio Hai lati Jones bilang pada James kalau radio itu diberikan Hanikat untuknya setelah makan dan minum James diantar pulang oleh plati Jones Hai sampai di rumah pati Jones menyuruh James datang di saat latihan besok di latihan berikutnya pati Jones mulai mengenalkan James sebagai radio di sinilah awal mula James dipanggil radio untuk seterusnya kita akan mengganti James dengan radio ya teman-teman setelah itu radio mulai mengikuti latihan rutin tim Yellow Jacket radio sangat menyukainya Hai saat bertanding dengan tim Esley radio juga hadir di lapangan kehadiran radio diperhatikan oleh Frank dan ia kelihatan tidak senang Oh ya teman-teman Frank ini adalah orang tua dari Johnny dan dia bekerja sebagai direktur bank di daerah itu Hai di pertandingan itu tim Yellow Jacket mengalami kekalahan di dua pertandingan selanjutnya tim Yellow Jacket juga mengalami kekalahan dan baru di pertandingan keempat mereka mendapat kemenangan selanjutnya hari-hari latihan dan pertandingan tim Yellow Jacket radio selalu hadir sore hari plati Jones mengantar radio pulang di situ plati Jones bercakap-cakap dengan ibunya plati Jones meminta izin pada ibunya untuk membawa radio ikut di bus untuk bertanding besok awalnya ibunya khawatir kehadiran radio akan membuat rusuh tapi plati Jones mengatakan itu tidak akan terjadi karena anggota tim baik kepada radio mendengar itu ibunya pun mengizinkannya kemudian plati Jones mencari tahu apa yang terjadi pada radio ibunya berkata dokter tidak pernah bilang apa penyakit radio ibunya pun bingung karena abang radio yang bernama Welter dalam keadaan normal ibunya juga mengatakan kalau James atau radio adalah anak yang baik disinilah plati Jones baru tahu kalau nama asli radio adalah James Robert Kennedy James Robert Kennedy saat akan berangkat bertanding di kantornya kepala sekolah berkata pada plati Jones untuk tidak membawa radio ikut di bus dengan alasan radio bukanlah murid di sekolah ini ia juga bilang apakah radio dibawa untuk sebagai jimat keberuntungan Hai mendengar itu plati Jones sedikit marah dan pergi Hai di luar tim mulai menaiki bus saat radio mau menaiki bus plati Jones meminta maaf pada radio karena ia tidak bisa ikut di bus untuk bertanding melawan tim Wethampton Hai radio pun ditinggal sendirian Hai setelah bus pergi radio bukannya pulang ia mulai menghidupkan radio miliknya dan mendengarkan jalannya pertandingan sampai malam hari dan hujan belum meredah radio masih juga disitu ia seolah-olah sedang ikut bertanding hasil pertandingan tim yellow jacket mengalami kekalahan pagi harinya plati Jones dan radio sarapan di sebuah warung disini plati Jones mengatakan pada radio ia akan membawa radio untuk sisa satu pertandingan lagi pertandingan terakhir tim yellow jacket akan melawan tim Westside disitu radio sangat senang sekali tapi di awal pertandingan radio membuat kesalahan dengan memberi tahu taktik tim kepada lawan sehingga taktik pun tidak berjalan kemudian plati Jones mengatakan pada radio untuk tidak melakukannya lagi setelah itu tim yellow jacket dianggap Westside membuat pelanggaran plati Jones pun protes karena menurutnya itu bukan pelanggaran tapi ia malah dimarahi oleh Westside dan timnya dikenakan penalti melihat plati Jones dimarahi radio pun ikut memarahi Westside tapi Westside malah memberikan penalti lagi saat babak pertama selesai di ruang ganti tingkah radio membuat suasana mencair babak kedua dimulai saat itu tim yellow jacket menguasai pertandingan mereka bisa mengejar poin dan memenangkan pertandingan di ruang ganti plati Jones memberikan penghargaan pada radio karena dianggap telah membantu tim untuk memenangkan pertandingan setelah pertandingan seperti biasa plati Jones menemui teman-temannya di basecamp disitu plati Jones mendapat pujian dari teman-temannya berkat kemenangan yang dramatis kemudian plati Jones berkata setelah setengah babak berlalu anggota tim membuat kemajuan sehingga bisa meraih kemenangan ia bangga pada timnya setelah itu plati Jones dikritik oleh pria yang bernama Frank ia mengkritik plati Jones karena ia selalu membawa radio bertanding radio dianggapnya sebagai pengganggu namun plati Jones tidak menanggapinya kemudian ia pergi ke luar di luar ia menemui Honeycutt yang menunggunya ia pun menceritakan kritik dari Frank terhadap radio tapi Honeycutt menyerahkan keputusan pada plati Jones pagi hari di sekolah plati Jones baru sampai di sekolah disitu ia berpapasan dengan kepala sekolah Kepala sekolah berpesan pada pelatih Jones agar tetap menjaga dan bersama radio supaya tidak mengganggu kelas lain setelah akhir musim futbol Jones melibatkan radio dengan beberapa kegiatan di sekolah seperti mengikuti siswa belajar dan ikut latihan basket saat Natal radio dengan semangat menyambutnya radio juga menerima beberapa hadiah dari penduduk kota saat itu anaknya Mary Helen yang merasa terabaikan protes kepada ayahnya plati Jones keesokan harinya radio membagikan hadiah Natal ke tetangga-tetangga rumahnya tak lama datang seorang petugas polisi yang bernama Newdal ia merasa curiga pada radio kalau hadiah-hadiah itu hasil dari mencuri radio pun ditangkap dan dimasukkan penjara oleh Newdal sementara dua orang temannya sedang menonton TV kemudian kedua temannya memeriksa di sel siapakah orang yang ditangkap oleh Newdal mereka sangat terkejut melihat radio di penjara mereka berkata akan segera membebaskan radio kemudian datanglah plati Jones untuk menjemput radio dan Newdal dihukum membantu radio membagikan hadiah untuk tetangga karena salah telah menangkap radio saat pertandingan bola basket radio mendampingi hanikat di pinggir lapangan dia begitu senang suatu hari radio ditipu oleh salah satu pemain tim basket yang bernama Johnny radio disuruh memasuki sebuah ruangan karena seseorang ingin mengatakan sesuatu pada radio radio pun segera menuju ruangan itu tapi ternyata ruangan itu adalah ruang ganti anak perempuan segera radio berlari keluar dengan ketakutan kemudian plati Jones menanyai radio siapa yang telah menyuruhnya pergi ke ruangan ganti anak perempuan namun radio tidak mau memberi tahu siapa yang menyuruhnya akhirnya plati Jones mengetahui bahwa Johnny yang telah menyuruh radio untuk masuk ke ruang ganti anak perempuan plati Jones sangat marah pada Johnny ia juga mengancam tidak akan memainkan Johnny pada pertandingan basket berikutnya keputusan plati Jones ini juga didukung oleh kepala sekolah malam harinya setelah sampai di rumah plati Jones mendapat kabar dari Mary Helen bahwa ibu radio telah meninggal karena serangan jantung segera mereka berdua pergi ke rumah radio di rumah radio plati Jones mendapati radio di kamarnya sedang menangis ia begitu sangat kehilangan ibunya yang telah sabar merawatnya di situ plati Jones berhasil menenangkan radio pagi harinya di sekolah plati Jones telah ditunggu orang utusan dari dewan sekolah yang bernama Tucker Tucker mengatakan dewan sekolah telah menerima laporan bahwa radio telah ditangkap menghancurkan rumahnya dan masuk ke ruang ganti anak perempuan di situ plati Jones bertanya pada Tucker siapa yang melaporkannya namun Tucker tidak mau memberi tahu siapa yang membuat laporan ini Tucker juga mengatakan untuk mengeluarkan radio dari sekolah mendengar itu plati Jones marah lalu mengambil surat laporan itu dan pergi setelah itu plati Jones pergi menemui Frank di kantornya plati Jones menanyakan pada Frank kenapa membuat laporan pada dewan sekolah mengenai radio Frank menjelaskan itu ia lakukan karena ia ingin radio tidak mendampingi tim lagi untuk pertandingan tahun depan plati Jones yang tidak setuju dengan Frank kemudian pergi dari kantor Frank di hari pertandingan basket radio tetap mendampingi tim yellow jacket di pinggir lapangan hari itu tim yellow jacket bermain dengan baik mereka menguasai pertandingan dan pada akhir babak pertama tim yellow jacket unggul dalam perolehan poin saat jeda babak pertama Frank cakap-cakap dengan kepala sekolah Frank mengatakan bahwa ia telah berbicara dengan anggota dewan sekolah kalau kita akan membuat pertemuan untuk mengambil keputusan mengenai radio plati Jones yang mengetahuinya mengatakan kepada kepala sekolah kalau ia tidak senang karena Frank sesuka hati membuat peraturan kembali ke pertandingan pada babak kedua tim yellow jacket makin mendominasi pertandingan dan meraih kemenangan malam hari saat pertemuan warga dan kepala sekolah disitu Frank mengatakan radio adalah orang yang kacau dan mengganggu murid-murid di sekolah tiba-tiba plati Jones datang bersama istri dan anaknya disitu plati Jones berbicara tentang radio yang telah mengajarkan bagaimana orang harus memperlakukan satu sama lain disitu ia juga mengumumkan pengunduran dirinya sebagai pelatih kepala futbol sehingga ia dapat menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya pada saat kelulusan sekolah menengah radio menerima sebagai lulusan kehormatan dan tetap diterima sebagai bagian dari sekolah selamanya cerita pun berakhir selamat menikmati selamat menikmati